hai hai ah baik saudaraku ini video ini viral ya sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Hai ini video viral Hai ya ini video Hai viral ya Oh terkait dimana busi aku disini Hai memegang hai hai eh pipi seorang wanita yang bernyanyi ini viral Hai dan viralnya negatif saya lihat di WA Hai coba saya lihat dulu coba Hai saya ambil dulu beritanya dari newsdetik.com ya ini media online nya edetik news ya dengan judul menteri agama diterpahok pegang pipi istri sendiri tantri kotak ikut meluruskan ini Jakarta viral sebuah video yang menarasikan menteri agama Yakut colil komas memegang pipi perempuan yang disebut buka muhrimnya padahal wanita di video itu adalah istri menteri agama Yakut sendiri Hai musisi tantri kotak ikut bersuara terkait viralnya video tersebut tantri mengatakan foto yang beredar merupakan hasil tangkapan layar dari video yang dia bagikan di akun Instagram pribadinya ad tantri salinri dalam video yang diunggah tantri di akun Instagramnya itu terlihat istri menteri agama sedang menyanyikan lagu kotak berjudul polan-polan saja bersama tantri kotak kemudian menteri agama Yakut mengulus pipi istrinya tersebut saat sang istri sedang menyanyi namun berdasarkan sering screenshot foto yang beredar di medsos dinarasikan seolah-olah menteri agama Yakut mengulis pipi wanita yang buka muhrimnya tantri kotak lalu ikut meluruskan hal tersebut lewat akun Instagram dan Twitter ia menegaskan screenshot foto viral yang menarasikan menteri agama Yakut mengulis pipi yang dibuka muhrimnya adalah fitnah dan hoax saya heran mendadak video saya tersebar dan memunculkan fitnah terhadap Gus Yakut dan istri video dimana Gus bernyanyi dan mengelus tangan mengeluskan tangan kupipi istri dan itu dia ngeparam saya berhak meluruskan karena itu yang saya upload fix itu fitnah kata tantri dikutip dari akun Twitter at tantri salinri Jumat 17 Desember 2021 adapun momen video asli istri menteri agama dan tantri kotak menyanyi itu dibagukan dibagikan di akun Instagram tantri kotak pada 15 Desember lalu tantri menyertakan caption di video tersebut sambil mengapresiasi kehadiran tamu pentin menteri agama dan istrinya diundang di sebuah acara yang tidak biasa dihadiri oleh orang-orang yang memiliki jabatan berbeda-beda adalah tantangan untuknya berkesempatan untuk bisa menghibur dan melihat dan melihat Gus menteri at Gus Yakut beserta istri ini Yakut bernyanyi dan menunjukkan kemesraan yang masa Allah membuat iri saya pribadi beliau contoh pasangan yang selalu mesra sampai menua bersama siapa yang kangen nyanyi lagu pelan-pelan dan saja dan bawa pulang coklat at kotak band tulis tantri kotak kembali ke penjelasan tantri dia menegaskan hanya ingin meluruskan fakta sebenarnya saya bukan fanatik dengan golongan-golongan tertentu dan enggak pernah juga bahas golongan A dan B saya berhak meluruskan karena saya yang upload videonya semoga lain kali literasi digital bisa membuat penebar berhati-hati menggunakan jempolnya untuk komentar at lawang hoax ujarnya nah ini kawan informasi yang saya dapat jadi memang sempat saya juga viral ini di grup-grup WA maupun di grup Instagram ya orangnya di grup-grup telegram yang saya ada Hai saya melihat disitu memang tertulis Hai menteri agama busi akut Hai memegang pipis orang penyanyi yang buka merimnya itu Hai saya berpikir berpikir waktu itu di koma eh tadi malam lah Hai masa menteri agama berani di depan umum seperti itu Hai nah Hai saya cari-cari tambahan informasi ternyata itu adalah menterinya eh istrinya menteri agama busi akut Hai nah disini saudara-sauderaku saya berpesan kepada teman-teman ya Hai Hai gusyakut saya sering kritik menteri agama terkadang saya kritik dan sangat kritik lewat beberapa kebijakan ya beberapa pernyataan menteri agama busi akut ini saya sering kritik beberapa Hai ya Hai abisalah dilihat di video-video saya itu seperti contoh waktu ketemu dengan pemerintah Arab Saudi saya bilang sebaiknya menteri agama itu bisa bahasa Arab Hai kemudian dalam hal ini Hai ya bolehlah kita mungkin saudara ku tidak senang kepada seseorang boleh boleh kita mungkin benci kepada seseorang boleh Hai tapi jangan lias eh lampiaskan kebencian itu jangan lampiaskan ketidaksenangan itu dengan cara fitnah atau hoax Hai karena kalau mengaku pejuang berjuanglah karena Allah berjuanglah karena Tuhan Hai bukan berjuang karena kebencian akhirnya muncul fitnah hoax dan sebagainya karena kalau sudah berjuang berjuang dasarnya itu adalah kebencian maka jangan berharap perjuangan akan mendapat diriduh dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa Hai ya Hai jadi disini saya mengajak kepada saudara-saudara khususnya subscriber saya ayo Hai termasuk saya kalau ada mungkin suatu informasi yang saya upload video saya upload itu ternyata salah Pak Tolong ingatkan saya hai 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 ya ini berlaku kepada siapapun Hai saya kalau mengkritik siapapun saya kritik menteri agama sering saya kritik bisa aku nih sering saya kritik Hai dan memberikan solusi Hai tapi kalau sudah masuk ke fitnah ya ke ya atau mengkritik karena kebencian itu tidak baik orang yang di fitnah ini eh kalau pemaaf eh panen anu ya panen amal bergugurang amalnya tuh yang fitnah terus bertambah amalnya Hai aja di air saudara-saudara ku mari kita terus menyorakan sebuah kebonaran tanpa didasari kebencian tapi suara kalau kebonaran dengan berharap dari dosa pencipta rido Allah subhanahu wa ta'ala Hai makanya saya sempat bingung juga waktu saya dapat video ini di handphone saya Hai disitu narasinya memang begitu Hai Hai Gus yakut ya yakut Hai memegang pipi seorang penyanyi yang bukan merimnya saya langsung berpikir itu sesuatu yang tidak mungkin di depan umum seorang menteri agama Hai memegang pipi seorang penyanyi yang bukan merimnya saya sempat berpikir begitu karena apa ini pejabat negara masa di depan umum seperti itu Hai dan ini viral video itu dengan narasi yang berbeda Hai jadi saya sekali lagi mengajak kepada saudara-saudara ku ayo Mari kita berkritik saya sering mengkritik pemerintah Hai Pak Jokowi pernah saya kritik Pak Luhut paling sering saya kritik Hai bahkan kepala staf angkatan darat senior saya saya kritik menteri agama ini saya kritik Hai tapi bukan dengan dasar kebencian Hai kritik Hai syukur-syukur ada solusi Hai tapi kalau sudah menyebar fitnah ini tidak mantap kawan ya tidak bagus maka bangsa ini terus terpecah bola kalau begini Hai jadi saya ajak saudara ku ayo semuanya yang masih berjuang yang ingin tutup tetap menyorakkan keadilan kebenaran bersihkan hati kita dari sebuah kebencian Hai karena kalau kita menyampaikan berita-berita waksa berita fitnah maka perjuangan yang kita anggap suci perjuangan yang kita anggap baik Hai tidak akan mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Hai ya tolong Hai ya ini kenapa saya naikkan disini Hai ya biar untuk saling mengingatkan bahwa tidak baik itu itu menyebar berita-berita fitnah berita hoax tidak baik Hai jadi saya juga ya sekali lagi saya pun demikian kalau ada yang saya upload itu hoax Hai ya tolong beritahu saya makanya kalau ada yang saya tidak tahu sudah cari informasi sana sini jadi kalau saya ini dapat informasi lewat video kemudian saya sudah berupaya mencari informasi kanan kiri tidak dapat maka saya pasti naikkan itu itu beranuh eh video ke YouTube kemudian saya bertanya masalahnya apa ini Hai pasti selalu saya begitu Hai nah kalau ini betul-betul memang fitnah sudah diluruskan jadi tolonglah kawannya ayo Mari berjuang terus berjuang tapi tolong hindari eh suatu kebencian ya hindari suatu fitnahan Hai ini saja kawan mudah-mudahan pesan saya ini ada manfaatnya bagikan videonya kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka